Oke guys, kembali lagi bersama saya, Jobel Park Hari ini saya berada di jalur Pancawati, Bundaran Pancawati Oke guys, kita mau melakukan perjalanan guys Oke guys, kita lanjutkan perjalanan hari ini Dan sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke, jawab dong guys, jawab Karena jawab salam itu wajib Oke Saya barusan udah cek guys, cek persiapan kamera on game Takutnya kayak kemarin saya jauh-jauh Lama-lama Saya lama-lama nge-record hasilnya Karena lupa mencet tombol kamera Oke, itu pengalaman pribadi saya guys Ah, kemarin tuh saya langsung upload aja guys lah Bercuma, buang-buang code, membuang memori Udah Daripada nggak saya upload Saya upload aja kemarin Oke, hari ini kebetulan saya mau berangkat kerja guys Ya, kali-kali Buat kerja Bikin Konten guys Siapa tau ada kejadian-kejadian yang unik atau apa Oke Dan sekarang saya berada di pasar Kosambi guys Nah, ini dia pasar Kosambi Kalau pagi itu, wow Jam 6 aja guys disini Macet panjang Nah, ini pasar belum jadi guys Lagi pembangunan lama tuh Kapan ya Kira-kira jadinya Oke Nah, guys Kalau dari arah kiri tuh Itu dari arah Curug, Purwakarta guys Oke Kita lanjut Ini masih daerah Jalan Raya Kosambi Jalan Raya Kosambi guys Oke, pokoknya dari sini tuh Kita lurus aja guys Nanti ketemu Lampu Merah Berbang Tol Kerawang Timur Berbang Tol Kerawang Timur Kalau kita lurus tuh Ke Kerawang Kota Dan Arah Jakarta Bekasi guys Tapi kita belok kiri Belok kiri Ke arah Gerbang Tol Kerawang Timur 1 Nanti disana ada jalur perkampungan Tempus ke Surya Cipta guys Kebetulan hari ini saya Berangkat awal Biasanya saya berangkat jam 2 pas Bentar guys Bentar guys Sekarang saya berangkat jam 2 kurang Di hari Selasa tanggal 24 Wih ada karyawan cansing guys 24 24 Januari guys Biasa saya Awal tuh karena Berusaha kan semayang tuh Saya setting di jalan Setting di jalan raya Butuh waktu juga guys Nyambung-nyambungin kabel dulu Emang kalau Di rumah enak Tapi kurang Enak ah Ini akan di jalan sambil santai Lihat-lihat Lihat Wih Rancang sih guys Bentar guys Macet guys Ada apa ini Oke Gitu Ada apa nih Macet nih Aduh Macet guys Ada apa Macet ini Nah Kalau Disini tuh ada petikan guys Kalau belakir tuh Ke PT.Cansin Ke Rahwalahar Barusan yang bojo biru tuh Karyawan-karyawan PT.Cansin Guys Apa Lamaran PT.Cansin PT.Cansin Google Oke Kita lanjut guys Oke guys Kita belok kiri guys Kita belok kiri guys Kita belok kiri Nah Ini dia Lalu merah Lari Kalau lurus tuh bener Ayo Karawang kota Dan sekitarnya guys Kita belok kiri guys Oke Ini Banyak mobil-mobil Besar guys Supaya Mau ke Karawang Ya Mau ke Karawang Masuk ke Jalan Tol guys Oke Kita salit dulu guys Kita bentar lagi Belok kiri Gak usah Nyeret aja Santai Oke Tanggung sih Kalau mau nyari Kanan juga Bentar lagi Belok Cuaca Panas Sangat memanaskan Suasana guys Ini mah harus Nampak PT Yang segar-segar guys Biar jos Nah ini guys Kita belok kiri guys Kita lurus Ntar Nanti ada Jembatan layang Jalan tol Jembatan layang Jalan tol Jakarta Jakarta Cikampek Nah ini dia guys Ini dia Jembatan jalan Tol Ayang Jakarta Cikampek Kalau kiri Ke arah Itu tuh Cikampek Kalau kanan Ke arah Jakarta guys Nah Kemarin disini Ada kejadian 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 sangat Membahayakan Nyawa orang lain Guys Puas Kalau gak salah Hari Sabtu Dini hari Disitu ada Pembegalan Ada pembegalan Guys Tapi alhamdulillah Motornya Kendaraannya Gak kena Tapi mungkin Dia membela diri Tangannya Terluka Aduh Itu Orang Orang Sangat Keji Kalau begal Nah ini tuh Kampung Duku Kalau pagi Itu Banyak Makanan Mungkin Bagi Para Karyawan Karyawan PT Karyawan Yang Ada Di Kawasan Suryacipta Mungkin Udah Gasing Lewat Sini Ini tuh Jalur Yang Mau Ke arah Suryacipta Guys Oke Kita Lanjut Oke Nah Bagi Teman Teman Yang Mungkin Mau Dari Luar Kota Dari Luar Kota Mau Ke Kawasan Suryacipta Mungkin Bisa Mengikuti Roto Ini Guys Tadi Kita Start Dari Pancawati Bundaran Pancawati Melewati Melewati Pasir Pasar Sambi Dan Terus Lurus Nanti Jangan Lupa Di Lampu Merah Kelari Belok Ini Guys Dan Ikuti Jalur Barusan Oke Boleh Aja Mau Lihat Pasana Kota Industri Yang Ada Di Karawang Salah Satunya Kawasan Suryacipta Masih Ada Kawasan Kawasan Lain Jika Mungkin Sudah Familiar Bagi Para Mencari Kerja Nah Nanti Di Depan Ada Penyeberan Berapa Guys Kita Siapkan Uang Dulu Saya Siapkan Uang Dulu Ya Ntar Saya Berarti Teruk ini udah saya siap guys nah guys disini guys depan ada penyebrangan perahu sungai citarum kita bayar 2000 guys sekali nyebrang ini dia penyebrangan penyebrangan jembatan citarum surut guys surut citarum mungkin udah beberapa minggu gak ada hujan airnya surut oke nah disini tempat pembayaran oke tadi tuh tempat pembayaran bagi para pengendara tapi itu khusus pengendara ada kendaraan roda dua ya guys gak boleh ada kendaraan roda tiga ataupun empat apalagi karena beban pembayaran tidak bakal kuat nah disini tuh banyak-banyak pohon guys dan di pinggir kanan saya ada tempat wisata pohon kertas ada tempat setengah ini pohon kertas pintu di area lahan PT pintu diri kalau gak salah soalnya banyak ini pohon-pohon nah ini dia masih nah disini tuh jalur jalur kawasan guys nah di pinggir saya tuh gerbang tuh ada PT pintu diri PT kertas dari kanan saya ada pintu keluar masuk kerawang timur dua guys yang tadi kita nyebrang tuh satu kan dua nah oke kita lanjutkan perjalanan menuju kawasan surya cipta guys oke kita gas kan guys mudah-mudahan suaranya nggak banyak noise saya belum menemukan formula guys belum menemukan formula biar noise nya berkurang soalnya masih ngaberek-berek bunyinya udah kayak kresk-kresk nah ini dia lampu merah sudah cipta guys Aduh lumayan macet guys oke ntar lagi lampu hijau kali guys lampu hijau guys kita lanjut nah ini dia guys gapura surat cipta sekarang lagi perbaiki mungkin bagi para perantau-perantau yang ada di luar kerawang yang dulunya ingat nih gapura simbol surat cipta sekarang sudah gak ada yang lama mungkin sekarang ada perbaikan gapura yang baru kita simak pembangunannya guys sampai selesai nanti gimana gapura yang bagus tuh tampilannya apa lebih menarik apa enggak juga biasa sama yang kemarin nanti saya review kembali perjalanan menuju surat cipta guys oke kita jalan-jalan dulu guys sambil berangkat kerja saya nggak bakal langsung kepada dulu karena waktu masih lama biasanya sekarang saya barusan lihat jam jam 2 di penyebaran tuh ada jam tuh saya lihat baru jam 2 biasanya jam 2 tuh saya baru berangkat kerja sekarang jam 2 saya udah ada di surat cipta guys aduh ada perbaikan jalan oke ada perbaikan as jalan as pergesto bro kemarin patah ini baru adalah sembilan kemarin lagi perbaiki guys sekarang udah hancur lagi mungkin efek musim hujan atau gimana saya kurang tahu dan kurang paham ini oke kita selesai dulu guys ini dia bunderan kalau bunderan surat cipta pertama guys belokan lah orang-orang banyak yang bunderan ini udah ini bunderan PT apa tuh di PC 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 Kenwood kita urus nah saya tuh ke sana guys belok kanan seharusnya berhubung saya mau jalan-jalan dulu mau setting kamera dulu ntar kalau off saya sengaja muter-muter dulu buat para penonton jalan-jalan virtual ke kawasan surat cipta guys waduh ini dia surat cipta oke kita muter-muter dulu cari tempat itu buat off-camera oke kalau bisa ngopi-ngopi dulu guys oh iya saya lupa guys saya lupa belum menawarin para penonton setia saya penonton setia saya buat ngopi jangan lupa guys ngopi dulu boseh tinggal ngopi mah otak rada ngebleng aduh bagi para pencinta kopi doang aja bagi para pencinta kopi aja ya guys yang gak suka kopi ya ada setiap manis ada susu apalagi susu yang itu guys hahaha aduh ya jangan suka hujan dulu guys ya banyak lah susu beruang maksud saya guys susu ultra kayak itulah susu hapi aduh apa tuh wih ini beneran udah gede gas terus guys harusnya kasih jalan dulu waduh manng ayo mau Rp jalan eh gusok mau enggak nah guys di samping kiri saya itu ada peternypro alat-alat disitain guys oh kelihatan ya soalnya saya pakai cester bedanya sih bukan prelem saya itu tempat adi saya bekerja guys adi saya yang bungsu itu produksi alat-alat medis kalau kata di saya kerjaannya lembur tulus guys dimaklum mungkin peralatan medis sangat dibutuhkan di Indonesia ini guys mungkin atau di ekspor gak tau saya juga karena saya gak kerja disana guys oke di samping kanan saya tuh kalau gak salah ada PT Brickstone wih Brickstone guys siapa sih yang gak kenal PT Brickstone di kawasan surah cipta guys oke nanti kita pilok kanan di depan guys kita pilok kanan ke PT Rigo Oke kita jalan-jalan dulu di sini lanjut oke Nah kebetulan saya tadi me ....copy ada gudangnya kopi guys gudang produksinya wih ntar saya kasih tau kita belokan guys nanti lagi saya mau sampai tempat saya bekerja guys nah itu ada pete guys pete cun cunatsu guys oke kita gas guys salik guys oh iya pete cunatsu gak tau tuh guys produksi apaan disini banyak perusahaan-perusahaan tapi saya kurang tau ada apa aja karena saya taunya tempat saya kerja aja paling awal agak jauh lah jadi kurang berkeling ya namanya orang kerja paling berangkat pulang berangkat pulang makanya saya udah mulai merasa gimana gitu tapi tetap harus disukur guys nah ini guys santos jaya abad di pete kapal api tuh oh iya disini guys oh iya kalau pagi rame banget guys banyak keren-keren di sepinggir jalan tuh sarapan oke saya op aja guys aduh mulai panas nih mau usirat dulu ya sentar disana di pete kalian saya op saya suruh dulu aja guys sebentar saya setting dulu guys setting nah guys disini tuh nah ini guys pete santos jaya abad tadi guys oke apa kalian mau lihat saya guys nah oke siap guys terima kasih saya tetap sampai disini ya guys assalamualaikum